PEMBINAN 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 sama ibu ketua KWT dan ini pembina KWT itu ibu. Kalau dulu ya bisanya cuma nyemprot, mupuk itu juga ya cuma sebentar selalulah kalau bapak nggak ada. Tapi itu harus ini tanya-tanya sama bapaknya mupuknya seberapa, kalau ini disampur sama apa gitu kan belum tahu tadinya. Ya kalau penyuluhan PPL saya memang belum pernah ikut Bu, dikarenakan nggak ada kawannya sih Bu, cuman bapak-bapak itu ya malu. Makanya kelompokan itu cuman bapak-bapak, ya semenjak ada ini kawet itu kan sekarang katanya wanita tani gitu kan, ya itu khususnya ibu-ibu yang kumpul. Kalau dulu baru ada PPL itu yaudah ada pembina itu, ada hut itu, tapi kalau ibu-ibu mau ikut itu kok nggak ada kawannya ya malu, jadi pak saya kalau ikut kumpulan gimana saya tanya. Lah usah, nggak usah katanya, nggak ada kawan yang disana nanti bisa nggak sama orang itu kok nggak bisa percah sama bapaknya gitu kan. Yaudah saya diam aja di rumah. Semenjak saya dibentuk menjadi KWT itu, jadi tahu bibit itu satu hetar berapa kilo gitu kan, satu menyeprot itu berapa kali gitu, jadi tahu. Kalau belum masuk KWT itu saya memang belum tahu Bu, karena belum dikursuskan sama ini pembina KWT itu. Itu istilahnya kalau ibu-ibu, di dalam pengertian kemajuan pertanian memang sangat penting. Karena kalau dia tanpa pengetahuan daripada pertanian, misalnya bagian pupuk-memupuk misalnya ya, Bapaknya mau beli pupuk paket D misalnya, paket D paling nggak 4 gintal kan per hektarnya. Kalau ibu-ibu nggak mengerti, mungkin kata ibunya, wah bapaknya minta duit sekian nanti untuk beli pupuk untuk, nah, kalau kebutuhan 4 gintal nanti sama bapaknya cuma dibelikan 2 gintal. Jadi kalau ibu-ibu sudah mengerti masalah ini, masalah pertanian, mungkin tidak segan-segan dia ada memberikan uang untuk beli pupuk. Karena, ya, istilah adat orang Jawa, ya, kalau sudah hasil, gitu, kalau sudah di rumah, itu hak milik orang perempuan, gitu. Para ibu-ibu yang ada di rumah, itu yang kuasa, gitu. Jadi kalau bapaknya mau beli pupuk dan lain sebagainya, lapornya kepada para ibu, gitu, untuk membeli, ya, umumnya saprodi, gitu, pipit, pupuk, insektisida, herbisida, dan lain sebagainya, gitu. Itu yang saya amati dari Pak Purwoto, Pak Bapaknya Pak Parman, sama Pak Nadyo. Pak Aiman, ya, jadi itu sudah 30 persen. Jadi kalau ibu-ibu panen 1 hektare, menghasilkan 10 ton, dia sudah kehilangan 3 ton, berarti tinggal 7 ton. Nah, itu, kami harapkan, jadi tolonglah dalam penanganan pas kampanye ini agak dikurangi, ya. Penanganannya agak ditertitkan, lah, terutama dari ngarit, ya. Ngaritnya yang agak pelan-pelan, jangan rebutan, ya. Ya, memang kalau istilahnya, kalau orang banyak, dia mau. Tapi kalau cuma orang lelaki umpamanya 50, orang perempuan itu cuma 5, memang nggak mau, bu, katanya malu. Katanya nih, dikatain, ih itu orang kok, perempuan sendiri lelakinya banyak, gitu. Kalau merah umpamanya lelaki itu 25, perempuan itu 15 juga udah mau, bu. Jadi nggak, istilahnya kan, udah ada kawannya, gitu, nggak tinggak-tinggak-tinggak-tinggak gitu, kan. Keluarga di desa ini kebanyakan keluarga besar. Jadi misalnya bapak-bapak sudah berkumpul di gubun meeting atau di tempat pertemuan itu, kalau di rumah nggak ada yang urus, dan lagi waktunya itu kan waktu siang, gitu. Itu nggak memungkinkan, cuman kalau memang sudah ada, memang di sini, di Pulau Tengah ini sudah terbentuk KWT. Jadi Alhamdulillah sekarang para Ibu-Ibu sudah ada tempatnya sendiri, gitu. Mengisi pengetahuan masalah di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan, gitu. Sudah ada. Jadi mungkin ya sewaktu-waktu, nanti bila mana perlu, bisa itu Ibu-Ibu bisa diundang untuk menghadiri kelompok bud. Mau, Bu, kalau dikunjungin ke rumah-rumah, pokoknya hari besok harus kumpulan ke Balai Desa, gitu. Pokoknya harus berangkat, jangan nggak berangkat, gitu. Mau, Bu, kalau dikunjungin ke rumah-rumah, tapi diharuskan. Tapi kalau cuma disuruh, Bu, pokoknya disiarkan di spekret itu, suruh kumpulan ke Balai Desa, ada penyuluhan dari PPL, dari kelompok wanita, taning. Nggak ada yang berangkat, paling juga ya ketuanya. Anggotanya itu paling satu, dua, gitu. Tapi kalau dikunjungin ke rumah-rumah, mudah-mudahan bisa kumpulan semua. Gak ngira kalau pulau tengah ini mau jadi begini sampai sekarang ini, kayak gini, gitu. Kalau pertama masuknya itu, masalah bukan main menderitanya, Bu. Saya tanggok sumang jalan Gidang ma'ula dia Saya tanggok sumang jalan Gidang ma'ula dia 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 Gidang ma'ula dia